Intro Selamat datang di Gampong Belangterakan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Belangterakan adalah salah satu desa Yang terletak di Kemukiman Sawang Selatan Belangterakan terdiri dari 3 dusun Yaitu Dusun Pantai Rangkileh Dusun Cotbuluh Dan Dusun Pantai Tarom Jarak Gampong Belangterakan Dengan Ibu Kota Provinsi 300 km Dengan Ibu Kota Kabupaten 45 km Dan dengan pusat kecamatan sekitar 1 km Secara geografis Gampong Belangterakan Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Monara Kecamatan Makmur Kabupaten Biren Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Jurum Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Lukjud Dan sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Sawang Secara topografi Belangterakan termasuk dalam wilayah dataran-datar Dengan luas wilayah adalah 1.271 meter kubik hektare Yang terdiri dari area persawahan Area perkebunan Pemukiman Pendidikan Saluran irigasi Dan lain-lain Ada pun pemenfaatan lahan terbesar desa ini Untuk pemukiman seluas 237 hektare Pertanian 262 hektare Perkebunan 438 hektare Dan saluran irigasi 192 hektare Jumlah penduduknya 1.268 jiwa Dengan rincian laki-laki 558 orang Dan perempuan 710 orang Sejak dikuncurkan dana desa oleh pemerintah pusat Pembangunan di Gampong Belangterakan semakin membaik Meskipun belum optimal Dana desa yang diterima sejak 2015 Selain dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa Juga dipergunakan untuk bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat Di bidang pembangunan Dana desa dipergunakan untuk membangun infrastruktur Seperti membangun saluran irigasi Jalan lingkungan desa Dan sarana-prasarana desa Rumah fakir miskin Dan kegiatan-kegiatan lain Berdasarkan usulan yang telah dibahas bersama Antara pemerintah desa Bersama Tuhaput BPD Melalui Mos Rembang Des Saya selaku pejabat kecil Gampong Belangterakan Perlu saya jelaskan dana desa Yang saya terima sejak tahun 2015 Sudah saya gunakan Yang utama untuk seluruh saluran Untuk irigasi Untuk kelancaran Pembangunan hidup kelancaran Bidang pertanian Khususnya Pengelihiran-pengelihiran air Berkat di sawah Salah satu kegiatan inovatif kreativitas di desa ini Yaitu budidaya jamur merang Dari sisa limbah yang terbuang di lingkungan desanya Berkat keulatan seorang pemuda desa Dalam memanfaatkan sisa jerami padi Limbah batang tebu Pohon sagu dan tankos Mampu meraup puluhan juta rupiah per bulan Berawal dari usaha pribadi Kini dalam skala yang lebih luas Dengan penyertaan modal dari dana desa Dan dikelola oleh badan usaha milik Gampong Perkenalkan nama saya Jaswandi Saya masih berstatus sebagai mahasiswa Alhamdulillah sekarang saya masih mengenjam pendidikan Di Universitas Maliko Saleh Jurusan pertanian Prodi saya agribisnis Mungkin pada kesempatan hari ini Saya ingin memperkenalkan sedikit Inovasi dari seorang pemuda Untuk memajukan sebuah desa Adapun tujuan pertama Saya membangkitkan semangat para pemuda Dengan inovasi yang saya temukan Tujuan pertama saya ingin memberantas Yang namanya pengangguran di desa-desa Muncul ide dan dekat Untuk belajar Tentang budidaya jamur merang Saya pikir Di kampus kami Yaitu jurusan agribisnis Kami dicetak untuk menjadi seorang pengusaha Yang mana pengusaha harus pandai melihat peluang Di situlah saya melihat pasar yang mana Di daerah Aceh Khususnya Aceh Kita masih jarang dengan yang namanya Budidaya jamur Konsumen rata-rata yang meminati jamur Semua masyarakat Di berbagai kalangan masyarakat meminati jamur Yang masalahnya sekarang Produksi jamur di Aceh masih sangat kurang Insya Allah dengan adanya dana desa Mungkin dalam hal ini Pemerintah desa langsung menanggapi Dengan membantu kami Dalam hal pengelolaan BUMG Dalam hal ini Alhamdulillah BUMG Gampung Belantrakan Sudah dialokasikan untuk Pembangunan kumbung jamur Guna membantu kami Dalam memproduksi jamur merang Yang ada di Gampung Belantrakan Selain itu Belantrakan juga memiliki usaha peternakan Yang dikelola di bawah badan usaha milik Gampung Atau BUMG Ini kalau untuk sekarang Baru 8 ekor Kalau hari ini baru jalan 2 tahun Yang lama Sukanya kan Kita akan Ini kalau Sudah waktu keluar nanti kan Ada keuntungan ya Walaupun gak banyak ya kan Tapi kalau Dukanya kan Pulang sore Walaupun jam 6 Kalau umpannya belum ada Paksa Tidak jari Terima kasih Aceh, tanah belum sayang, niba tempatnya belum nikmatin.